selamat menikmati bumbu halusnya aku pakai bawang putih, bawang merah bawang bombay, sedikit biji pala ini aku cincang aja ya teman-teman untuk bumbu halusnya bisa kalian blender atau kalian ulak ini untuk bumbunya akan aku tumi sampai kecoklatan setelah bumbunya kecoklatan akan aku tambah daging rebus cincang disini akan aku osreng bentar aja ya teman-teman agar bumbunya menyatu dengan daging selanjutnya akan aku tambah bawang daun, kacang polong water cincang untuk sayurannya kalian bisa tambahkan kentang ya teman-teman dan selanjutnya untuk seasoning aku akan tambahkan garam gula, jika kalian suka penyedap kalian bisa tambahkan penyedap atau kaldu bubuk atau kaldu jamur sebenarnya ya teman-teman jika kalian ingin lebih gurih lagi kalian bisa bisa tambahkan daging ayam cincang atau dagingnya ditambahkan lebih banyak lagi berhubung aku gak pakai penyedap disini akan aku pakai kaldu dari rebusan daging sapinya setelah rasanya udah dicek ini udah gurih manis gurihnya udah pas selanjutnya terakhir akan aku tambahkan tepung maizena aku aduk-aduk agar semuanya tercampur agar semuanya padet jadi gampang nanti ngisinya ke dalam adonan pastelnya sambil lalu nunggu isiannya dingin selanjutnya aku akan bikin adonan kulit pastelnya ya teman-teman disini aku akan mencairkan margarin jadi aku akan campur margarin dengan sedikit minyak goreng jika kalian sukanya pakai full margarin minyak gorengnya bisa di skip aja ya teman-teman selanjutnya untuk bahan keringnya disini aku pakai terigu tepung tapioca dan terakhir akan aku tambahkan tepung beras setengah sendok teh garam dan yang terakhir ini dalam keadaan masih panas-panas akan aku tuangkan margarin yang tadi aku lelehkan ya teman-teman karena panas jadi aku pakainya sumpit atau kalian juga bisa pakai garpu atau sendok setelah adonannya berbentuk bulir-bulir jadi terakhir aku tambahkan air airnya ditambahkan sedikit demi sedikit aja ya teman-teman ini aku udah suci tangan aku ini ngadonnya pakai satu tangan ya teman-teman berhubung di luar hujan gelap jadi satu tangannya lagi aku pakai untuk pegangin lampu aduh demi kalian akan aku lakukan apapun itu ini aku tambahin lagi airnya bisa dilihat ya teman-teman jadi aku tambahin airnya dikit-dikit aja adonannya gak perlu sampai kalis kayak adonan donat atau roti cukup bisa dibentuk atau adonannya sudah menyatu tidak bercerai berai seperti ini berhubung sekarang masih musim hujan jadi boonia pengen ngemil ya teman-teman ini bisa banget loh dibikin stock freezer kalian bisa jadi makanan frozen juga ini juga bisa dijadikan dadang usaha mencetak rupiah ya teman-teman bisa dijual dalam bentuk frozen food atau kalian jual udah matengnya udah digoreng ini adonannya udah mulai bisa dibentuk jadi selanjutnya akan aku istirahatkan selama kurang lebih satu jam tujuannya agar adonannya mudah dibentuk setelah kurang lebih satu jam adonannya udah mulai lentur dan mudah dibentuk pertama karena aku bagi adonan menjadi bulatan-bulatan kecil agar mudah dibentuknya teman-teman adonannya bisa kalian timbang agar besar kecilnya adonan sama apalagi kalau untuk dijual ya teman-teman pasti harus sama ukurannya aku akan bentuk adonannya sedangkan aja ya teman-teman gak terlalu besar juga gak terlalu kecil kira-kira diameternya 6-7 cm karena dibentuknya satu persatu jadi adonannya akan aku sisihkan dulu lalu aku tutup dengan plastik webnya agar tidak kering ya teman-teman adonannya selamat menikmati 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 untuk isiannya akan aku tambahkan keju parut sebenarnya akan lebih gurih jika kalian mau pakai keju slice ya teman-teman berhubung aku punya keju cheddar jadi aku pakai yang ada-ada aja ya teman-teman ngelem adonannya aku cukup pakai air putih aja ya teman-teman aku akan membentuk sekali lagi dan ini mudah-mudahan gak grogi ya teman-teman kayak sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf ya teman-teman jika face overnya dirasa kurang bersemangat karena sebenarnya aku lagi kurang enak badan teman-teman selanjutnya kue pastelnya akan aku goreng sampai benar-benar tenggelam di dalam minyak panas pastikan minyaknya benar-benar panas dan api cenderung kecil warna hijau tujuannya agar adonan kulitnya masak merata dan kunusnya menjadi renyah garing 2 tenget diat ahli ya teman-teman ya teman-teman panas panas pahit panas panas Bismillah Bisa dilihat ya teman-teman kulit pastelnya benar-benar garing, benar-benar crunchy Jadi ini aku suka banget, seneng banget karena adonan pastelnya, kulit pastelnya bisa serenyah ini Selain kulit pastelnya yang super renyah, isiannya juga gurih banget, ada daging dan keju parutnya Sebenernya ini bisa dijadikan ide jualan modal minim untuk gede Bisa juga dijual dengan harga yang agak sedikit mahal karena isian pasternya bukan isi bihun atau isi sayur pada umumnya ya teman-teman Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan di video ini ya teman-teman Selamat mencoba